Anak-anak remaja Yang kadang-kadang tidak disadari Atau mungkin Kalau dari segi remaja Yang saya sering Pas kantor itu Corboh Lebih kecoboh Lebih ke tidak fokus Lebih terburu-buru Mungkin Kadang-kadang keluar Dari suatu konten tersebut Gimana Itu tidak Loka dengan sebaik-baiknya Kalau saya lihat itu Kadang-kadang dilihat komputer Atau misalnya lihat HP Kadang-kadang itu Tidak Tidak Loka dengan sebaik-baiknya Apabila memang itu Diberlukan untuk keluar Ini yang paling Sering yang saya Lihat di Anak-anak Karena saya kan SMP Jadi remaja itu Sering Seperti itu Karena Semangatnya itu Jadi suka terburu-buru Lupa berbagai macam hal Termasuk yang penting Kayak Lockout Nah itu juga bisa terdampak Di dalam kesaharian mereka Ya Pak Dan juga Tolong Seperti yang saya sampaikan Tadi itu Tidak membuka Ling-ling yang memang Tidak dikenali Sehingga Nanti Akan Menjadi Sasaran Gumpu Dari mereka Untuk mengetahui Jata kita Pencurian jata itu Yang sekarang Paret menjadi Di dunia Kira-kira Kalau saya bisa Simpulkan Berarti ya Bagi Mbak Eka Ini barangkali Ingin menghimbau Atau barangkali Justru malah seorang remaja Kalau memang Keamanan yang Anda Khawatirkan Maka Segala sikap Dan tindakannya itu Bagi kita juga Lebih baik Jangan terburu-buru Pastikan Juga informasi Penting kita itu Terjaga dengan baik Karena Hanya sesimpel Dengan tidak lock out Saat Anda menjual Handphone Anda Atau saat Anda Meninggalkan warnet Kalau memang masih ada Yang menggunakannya Itu Informasinya Bisa dimanfaatkan Atau dijahati Oleh orang lain Begitu kurang lebihnya Baiklah Itu juga termasuk Ya teman-teman Berarti Untuk tanggung jawab Terhadap Perangkat yang Anda miliki Seperti HP Anda Ya tentu saja Di password Barangkali nantinya Pada saat Masa sudah normal lagi Jangan sampai Ada teman yang iseng Buka-buka Telepon kita Atau buka foto kita Terus dia bisa kirim-kirim Ada hal-hal pribadi Yang tidak mau Di-share Barangkali Pokoknya hal-hal Yang terkait Dengan keamanan itu adalah Butuhnya kewaspadan Dan kedisiplinan diri kita Khususnya untuk hal-hal Yang sederhana Yang suka terlupakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!